Kita harus optimis dengan apa yang diturunkan oleh pelatih Sintayong dengan komersi yang timur. Kita lihat suasana di Medium Stadium yang tidak terlalu banyak, tapi memang juga bisa menjadi tekanan dari Kumbu Indonesia. Tentunya Asnawi Mangku Alam dan juga Dohung Dong salaman tadi. Dan ini adalah starting line-up dari Vietnam. Bungun Filip disana dan juga Buih Tindung, ada Pams Wan Man dan Jung Duyung Ulung jadi kapten. Dan kita lihat ini adalah susunan salaman mereka, 343. Dan tentunya juga kita lihat starting eleven dari Kumbu Indonesia. Ya, Indonesia. Beberapa nama yang sempat tidak tampil di laga di Stadion Utama Gelora Bungkano sekarang ditampilkan. Dan salah satu adalah Asnawi dan kemudian kita akan menunggu bagaimana performa dari wajah-wajah baru. Betul. Yang ini menjalani debut mereka di pertandingan kali ini. Iya, dan juga kita bawa lagi tanah. Antara, sesaat lagi leg kedua pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Grup F antara Vietnam Tuan Rumah melawan Indonesia langsung dari Stadion Midin. Inilah pertandingan yang tentu saja akan menjadi, yaitu Tom Haye dan juga Ratnar Orat Mangun dari wasit Ali Reza Fagani dari Iran. Wasit yang sangat sering disebut-sebut belakangan ini. Karena memang menjadi tokoh sentral saat tersingkirnya Irak di Piala Asia 2023 lalu. Dan Indonesia memakai kostum putih-putih, sedangkan Vietnam dengan kostum merah-merah. Di pertemuan pertama tanggal 21 Maret lalu, Indonesia mampu mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0. Mempan ke dalam tadi, masih dikuasai para pemain Indonesia. Oh, sangat baik kita lihat. Umpan terobosan, langsung di kotak penalti, Ratnar saat itu. Menjadi modal Indonesia lolos ke babak 16 besar ini, Tom Haye. Pemain asal klub Kirenvin di karakter tertinggi Liga Belanda, Tom Haye. Rusia 29 tahun, lakukan sudah, berbahaya, arahkan langsung. Oh, sangat baik kita jazz-e-jazz, footing langsung tadi. Gagal nampaknya kita lihat tadi, Justin. Serangan balik dari Vietnam, dari sisi akarang pertahanan Indonesia sangat cepat. Dan kita lihat Tufantan, berhasil digagalkan tadi para pemain Indonesia sesungguhnya. Yang datang bisa mengganti posisi dari pemain yang tidak bisa tampil di pertandingan kali. Oh, putus di kaki, kita lihat sangat baik. Ada Witan, masih Witan, kuasai bola, siapa yang akan diberikan oleh Witan? Langsung ke kiri, ada Nathan, Umpan langsung. Kembali tendangan penjuru buat Indonesia, nampaknya Indonesia langsung melakukan tekanan-tekanan yang sangat-sangat berbahaya. Biasa komposisi pemain yang dimiliki. Dan inisiatif yang diambil Indonesia juga menurut saya cukup mengejutkan karena langsung pemain terbuka. Kembali Tom Haye, akan melakukan tendangan penjuru. Ada lima pemain Indonesia yang lakukan, sudah berbahaya. Dan bang... Bang Jai! Bang Jai! Alhamdulillah! Menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Atas Daptop di Stadion Midin. Menyala Bang Jai! Menyala Bukorong! Luar biasa bagaimana sebuahnya, bagaimana tendangan sudut yang dilakukan oleh Tom Haye sangat manis, sangat baik. Dan kemudian tepat mengenai kepala. Dan sangat bebas Bumaro, berdiri dari Bang Jai. Dan memang kalau kita lihat bagaimana di pertandingan awal, dia sering memiliki peluang, miliki kesempatan. Tapi sekarang akhirnya, bagaimana di pertandingan kedua, pelajar kedua, kes kedua, akhirnya dia mencetak 1 gol untuk Indonesia. Mencetak 1 gol untuk Merah Putih. Di Pan Suanman, arahkan pada Dohungtung. Ada kebalik Pan Suanman. Akan langsung diselamat penyakit. Berbahaya! Alhamdulillah, sangat bebas tadi, dia minggung Bumaro. Indonesia dan bisa membalokkan Gora, tapi beruntung penyelamatan gemilang, penyelamatan brilian yang dilakukan oleh Hernando menjadi penyelamat untuk Indonesia. Kita lihat dua pemain. Selino Ferdinand, Asnawi Manghualam, Witan Sulaiman. Akan kita lihat Witan, arahkan Asnawi di kotak menanti dan ahai, pangtuantai, masih pangtuantai. Oh, ada Dohungtung, oh, ditotong oleh Asnawi. Serangan balik cepat, Asnawi, masih Asnawi, umpan pada Witan, oh, kenapa tidak dibawa langsung Bumaro? Iya, Witan memutuskan untuk melalui memberikan backheel ya. Iya, backheel. Akan memasakkan diri menurut saya. Karena posisi Marcelo ini juga belum posisi yang ideal ya, karena dia masih berlari dan Marcelo menduga bahwa bola diberi. Lihat Tom Hayek, masih Tom Hayek, di tengah Tom Hayek, umpan langsung ke kiri, tepatnya oleh Ragnar, orang Manghualam. Coba dikejar oleh Pan Suleman, masih Ragnar, ada kita Tom Hayek kembali, masih Tom Hayek. Tom Hayek sangat bebas, coba didekati oleh Gwyn Hwang Duj. Ada Justin, masih Casi tengah, tempatnya oleh Nathan. Kembali lagi, Ragnar, masih Ragnar, menusuk kita letak dan tutup pintar. Masih Ragnar, syuting Ragnar, dan gol! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Gol dari Ragnar! Lewat sepakan kaki kiri yang sangat kerasa nih, menembus! Sama yang dijalani bersama dengan tim Nas Indonesia. Kita lihat, melewati dua, tiga pemain posisi kosong kaki kiri dan kemudian melewati selah-selah kaki dari penjaga gawang. Yang gol yang sangat fantastis, kita lihat bagaimana Ragnar, orang-orang membangun. Memain asal Kro Fortuna Sitar, main yang dipinjamkan oleh Groningen. Mampu menjembul gawang, Nguyen Philip lewat sepakan kaki kiri yang sangat keras. Inilah gol pertama dalam debutnya di tim Nasional Indonesia, Vietnam. Kini Vietnam kembali ada Do Hung Tung, kita ada Tyson, langsung sangat berbahaya kini. Ada Tien Lin, masih Tien Lin, coba dikenjangan dari kiri dong, ke belakang Tien Lin. Kita lihat lagi, ada Fufantan, masih Fufantan. Oh, sendirian kita lihat, syutingnya sudah. Alhamdulillah! Sangat bebas lepas dari pengawalan para pemain belakang Indonesia, Mung Maru. Iya, situasi yang cukup berbahaya. Bagaimana tadi, Nguyen Teng? Kusier dengan Kusier, get out. Oh, tidak ada yang menjaga, kita lihat Mung Maru. Karena posisi yang kita lihat adalah bagaimana posisi dari pemain tengah yang gak sedikit tertinggal ya, Marcellino ya. Gak sedikit tertinggal memang dia. Tidak ada yang mengamati dengan jelas pergerakan Do Hung Tung dan juga Kuat Fang Kang. Berdiskusi, Tom Haye menjaga pergerakan dari Duang Hong Duc. Nathan Noel Chuan juga ada di kotak penalti. Lima pemain Vietnam di kotak penalti. Harus hati-hati kita, Hernando Arisutari Yadi. Dengan bebas yang tentu saja harus diwaspadai. Ada enam pemain Vietnam. Jay Ejas terus mengawal pergerakan dari Duang Hong Duc. Duang Duc kosong. Lekab dengan... Oh, baik-baiknya, sangat cepat. Berbahaya. Sangat baik vehicle yang dilakukan oleh Yaakub Sayuri. Tapi, ini sangat saat-saat. Baik dengan penjuru, sangat berbahaya. Luar dari sarannya kita penjaga gawang. Hernando, coba merebut tadi Hotantai. Tapi melakukan pelanggaran. Ada sedikit diskusi tadi antara Nathan dan Ngawitan Sulaiman Gomaro. Iya, seperti memang ada persoalan yang harus diperbaiki dari sisi komunikasi. Karena beberapa kali kita juga lihat bagaimana dari sisi kiri, fullback juga berhasil di eksploitasi. Kemudian komunikasi di tengah juga agak sedikit bermasalah. Kita lihat bagaimana Hotantai tadi berusaha mencocor bola. Saat bola sudah dikuasai oleh tangan dari... Oh, lihat terlihat. Betul. Iya, Nguyen Handuk adalah pemain yang kalau kita tahu bagaimana perjalanan dia bersama dengan tim Nas Vietnam. Terima kasih telah menonton! Yaakob Sayuri membuang bola. Dohung Dong. Pang Tuan Thai. Coba dipetukkan Ragnar. Masih Ragnar. Nathan Noel Chuan tadi. Baj. Kiri pada Fuo Min Trong. Masih Fuo Min Trong. Urpan panjang. Hasil digalikkan oleh Nathan. Agal Marcelino untuk mendapatkan bola. Sekali terpantauan. Masih Pantauan. Lepam Tanlong. Oh, sangat berbahaya kiri Lepam Pantauan. Keluar lapangan pertandingan. Sangat laluasa para pemen Vietnam untuk melakukan peran 1-2 Bumparus. Dan bagaimana Pantauan juga berperan dalam kombinasi itu. Kita saksikan bagaimana dia melakukan 1-2 sentuhan dan kemudian mencoba untuk mengirimkan umpan. Terpantauan berbahaya dengan Justin Hapner. Sudah mencoba untuk 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 mencoba. Tadi Hapner ya. Dia tidak menduga ada gangguan dari belakang sehingga bola justru lepas. Kita lihat di sini. Sebuah gangguan memang. Kisah khususnya C.I.J.S. Sekirin dong Kapten Kesebelasan. Tendangan bebas. Tendangan penjuru. Komin Trong. Tinggi datanya. Berbahaya. Dituju saja oleh Hernando. Coba dikejar oleh Egi. Masih Egi. Sangat beramadan. Iya, tidak jelas. Sini. Tambahan waktu. Sangat tambah Bumparus. Dan memang ada beberapa momen yang terjadi ya. Singapertan menjadi sedikit tertunda. Atau kemudian menjadi sedikit tambahan. Waktunya menjadi lebih panjang. Sembilan menit tentu sangat menegangkan. Tapi kita berharap bagaimana pertahanan Indonesia tetap solid. Tetap kokoh. Bumpar tajang langsung dipetapin nanti. Sangat baik Rizky Ridho untuk dilepantan long. Langsung ke depan. Ada ke Dinbach. Masih Dinbach. Awal khotantai. Di remut kita lihat sangat baik oleh Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino. Bumpar ke depan. Sangat bebas kita lihat berhadapan luar pemain. Oh, umpar gelombosan cepat tadi. Maksudnya. Ramadhan Sananta. Nampaknya berhenti tadi untuk mengejar bola. Dikejar kita oleh Marcelino Ferdinand. Langkaran dilakukan oleh... Dikekambuaya dan langsung beropin kartu kuning. Di IFF dan juga saat di Piala Asia 2019 melawan roi dan dia langsung tenangan penjuru. Agak gagal tadi. Penampilannya sangat gemilang. Reflek yang bagus. Ramadhan Sananta menebus kegagalan. Situasi bola skriwi tembakan Edo membentuk Ramadhan Sananta. Sudulan. Dan kemudian disinilah Ramadhan Sananta menyelesaikan peluangnya. Menyempurnakan kesempatannya. Dan kemudian menyempurnakan kemenangan Indonesia. Vietnam. Kita harus mengucapkan siap-siap untuk selamat tinggal. Dan Indonesia kembali mengubur mimpi Vietnam. Dan Vietnam sekarang berada pada level. Bukan lagi berada di level untuk timnas Indonesia. Ya sudah selesai. Dan panjang pertandingan. Dimenangkan oleh Indonesia. Ada Le Pan Tan Long. Umpan di kotak penalti. Kita lihat ada Hotan Thai. Ada Raya Klub Sayuri. Kembali serangan dari Pantuan Thai. Coba untuk bisa menjebol gawang Indonesia di menimit terakhir. Ada Huang Doj. Masih Huang Doj. Bukan sebuah pelanggaran ke...